Satuan Reserse Narkoba dari Pores Metro Lampung berhasil meringkus seorang bandar narkoba yang melakukan penjualan barang haramnya lewat Instagram bro dengan modus tempel. Dia menaruh barang tersebut sesuai dengan janji pesanan dari pembeli. Tapi polisi udah apal bro dan polisi juga jeli karena ini merupakan atensi dari kepolisian. Selain mengamankan barang bukti sebanyak 42 gram sabu yang udah siap edar, polisi juga mengamankan satu unit handphone yang digunakan sebagai media penjualan. Ini dia Liputan. Peredaran narkoba makin banyak caranya termasuk marak sosial media pun jadi tempat transaksi dan penjualannya. Di Lampung misalnya, salah satu pelakunya pun terdeteksi. Tampuang waktu dipimpin kasat narkoba. Polres Metro Lampung, Ibtu Hendra Abdurrahman, tim menindak lanjuti. Di sini cuma ada jendela. Di sini jendela, cuma jendela agak selalu ini. Nah ini nanti yang diantisipasi, ini nanti dia bisa keluar dari sini. Kalau pintu belakang, itu gak ada. Mudah-mudahan berhasil, saya minta rekan-rekan selius karena menjual sabu menggunakan akun Instagram ini lebih meresahkan. Di wilayah Metro, saya minta rekan-rekan selius biar ini berukar. Semoga kita diberikan pelancaran dan kemudahan berdoa mulai. Pengungkapan telah diawali serangkaian pemeriksaan, pemantauan, hingga penyamaran untuk pastikan pelaku dapat tertangkap tangan. Seluruh strategi telah dilancarkan. Transaksi oleh pelaku dipantau bakal dilakukan. Dari markas Polres, tim menuju ke tempat persembunyian para target operasi. Menurut informasi dari Kanit, pada saat paparan tadi rumahnya hanya memiliki satu pintu depan. Mudah-mudahan di rumah tersebut tersangka ada dan barang bukti kita temukan. Jalan menuju rumah pelaku lumayan sempit dan banyak warga masyarakat yang tentunya kita harus pecah menjadi dua tim dan pelan-pelan biar tidak bocor ke pelaku. Tim lesat pantang kehilangan kesempatan juga sasarannya. Tiba di lokasi, tim langsung mengepung. Menasaran tuh ya, sama sambungan yang video tadi, makanya gue gak panjang lebar deh. Ini dia, sambungan. Dari markas Polres, tim menuju ke tempat persembunyian para target operasi. Menurut informasi dari Kanit, pada saat paparan tadi rumahnya hanya memiliki satu pintu depan. Mudah-mudahan di rumah tersebut tersangka ada dan barang bukti kita temukan. Jalan menuju rumah pelaku lumayan sempit dan banyak warga masyarakat yang tentunya kita harus pecah menjadi dua tim dan pelan-pelan biar tidak bocor ke pelaku. Tim lesat pantang kehilangan kesempatan juga sasarannya. Tiba di lokasi, tim langsung mengepung. Jangan menuju rumah pelaku. Jangan gerak! Jangan gerak! Jangan gerak! Apa kamu ini? Kamu udah nantiin apa ya? Iya, Pak! Terap! 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 Eh, aku ngomong ini ya? Bukan, Pak! Untuk lagi ini kamu memegang kan? Bukan, Pak! Ini apa ini? Bukan, Pak! Eh, ngomong lagi kamu! Ini apa nih? Apa kamu kan? Gak jelas itu! Dulu gimana? Dulu gimana? Duduk! 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 Kamu yang namanya Dabi ya? Iya, Pak! Kamu punya akun? IG? Itu apa? Hah? Yang bener, yang bener! Yang bener! Kamu punya akun ini IG? Ya! 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 Apa nama akunmu? Dom ya! Apa? Jualan apa itu? Jualan apa itu? Jualan apa itu? Jualan apa itu? Disebut caranya, mengatakan sabu di sejumlah tempat tersembunyi. Paketan dan titik ini di-share di IG Story. Peminat menghubungi, kemudian setelah membayar, Dandi akan beri map dan detail lokasinya. Tim di bawah pimpinan langsung kasat narkoba ini pun langsung mengembangkan dan sambangi titik-titik sesuai dengan yang ada di Instagram Story ini. Ayo, masuk-masuk! Kamu bicara jujur ya? Sudah sejak kapan kamu punya akun IG jualan sabu ini? Dua bulan yang lalu. Dua bulan yang lalu? Di salah satu lokasi, betul saja sejumlah paket sabu didapati. Brothers Mana 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 mana? Tempornya belum yakun. Mana mana mana? Kamu ini? Ini deh. Oh ini? Ini. Astaga, bulan ketik ya. Dengan seluruh barang bukti didapatkan, pemuda ini diangkut ke kantor polisi. Yang satu tadi ambil orang, satu tadi petik, petik dua belum tadi ya, sama ini dua kan? Oke, ya, ya, siap, siap, siap. Ini pak, nempel, nempel gitu. Ini berada ini siang. Ada lem kan? Udah mana itu ada PP-nya? Oh itu ya. Ini? Apa itu? Apa itu? Ngomong? Sabu ya? Sabu. Mapping ngomong ya? Berapa ini? Paket berapa ini deh? 150 ya? 150 ya? 100 ya? Ya? Akun dom ya? Dom? Apa akun ya? Dom kan? Dom kan? Astaga! Ada yang lainnya? Ini lagi pak, cuma tiga, bukan sedikitnya. Eh? Ini satu? Ya, dua. Di mana ada pinklet? Di dendel orang. Ada nanti. Ya, ya, di pinklet ya, di aplikamu pinklet soalnya. Dengan modus online via Instagram ini, ia tak mengenal langsung siapa yang berinteraksi dengannya. Akun-akun pembeli diduga merupakan akun palsu atau bodong. Pengakuannya ini masih terus didalami polisi. Terima kasih. Berapa keuntungan sekali kamu niti-niti ini? Kalau dia, kan ambilnya cuma 500-500. Kalau dia habis, 45 hari ya 300-400. Oh gitu. Biasanya hasilnya untuk apa? Untuk kebutuhan aja, Pak. Kebutuhan sehari-hari ya. Gak ada kerjaan lain kamu? Kerjaan pasang. Soalnya, jadi individu, dia menjual menggunakan akun Instagram, bayar dan transfer menggunakan dana, ngambil barang dari kebukaten lain, bukan wilayahnya. Cara pelaku ujuang sabu berdasarkan penyelidikan kami dan telah diakui oleh pelaku, ialah meletakkan dulu. Meletakkan dulu narkoba, jenis sabu, di titik-titik yang sepi dan tidak terpantau oleh CCTV. Biasanya satu hari meletakkan lima titik, setelah diletakkan melalui akun Instagram Story, mempromosikan dan dibeli oleh konsumen. Konsumen diberikan mapping-nya atau titik-nya oleh pelaku, jika konsumen mengambil barang bukti tersebut. Barang bukti yang telah dititikan sama pelaku hari ini, lima titik akan tetapi dua titik.